doa apakah doa kita akan sampai kepada orang yang telah meninggal doa tidak ada doa yang sampai yang ada doa bermanfaat atau tidak ini pertanyaan salah yang sampai itu kalau kirim pahala al-fateha itu baru ditanya sampai atau tidak dan itu ada khilaf dengan para ulama dan yang benar tidak sampai sebagai pendapat imam syafi'i sebenarnya mengatakan sampai ada khilaf tapi kalau doa itu bukan masalah sampai tidak sampai tetapi doa itu bermanfaat kita mendoakan kalau Allah kabulkan bermanfaat ya Allah ampunilah dosa-dosa dia apa yang mau kita kirim, tidak ada yang kita kirim tapi kita mendoakan kalau doa kita dikabulkan berarti dosa-dosa dia diampuni oleh Allah s.w.t ini sama lagi apa hukumnya membaca surat al-fateha bagi orang yang meninggal masalah mengirim pahala bacaan Quran ada khilaf imam syafi'i mengatakan tidak sampai dalam kitabnya l'um dan dinukir oleh dikuatkan oleh nawawi, dikuatkan juga oleh ibnu kefir ibnu kefir dalam tafsirnya mengatakan bahwasannya ngirim bacaan al-Quran kepada mayat tidak sampai ini pendapat imam syafi'i kenapa? karena nabi tidak pernah mengirim demikian dan nabi tidak pernah mengisyaratkan demikian dan para sahabat tidak ada yang melakukannya dan tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya ada pun kalau ngirim pahala sedekah maka sampai kita sedekah atas nama mayat maka sampai tapi kalau ngirim baca Quran dikirim kepada mayat maka ada khilaf namun mendapat yang kuat tidak sampai Wallahailah Alhamdulillah GT Original